Hai jumpa lagi dengan saya Anas Khoirunas kali ini kita akan belajar tentang IC IC regulator atau stabil atau step-down atau lainnya lah penting kita memahami kinerja ICnya sebutan berbeda-beda tapi satu tujuan jumpa lagi dengan Anas Khoirunas channel berbagi ilmu elektronika bagi pemula banyak yang WA saya Mas gimana sih masang cara masang IC regulator IC stabil 78 blablabla nah kali ini saya akan menjelaskan cara memasang pin ground dan outnya gitu nah kita mulai Oh ya jangan lupa like subscribe dan juga share ya car Hai yang lainnya juga ikut belajar elektronika teman-teman Hai tekan juga loncengnya biar gak ketinggalan informasi ilmu dari saya kita mulai kali ini kita saya memakai contoh IC regulator berapa ini 7808 nah gimana cara masangnya cara masangnya ini IC regulator innya sebelah kiri groundnya sebelah tengah outnya sebelah kanan seperti skema ini nah ini in ini ground ini out nah cara masangnya ya gini ya Hai tinggi ya Hai nah tengah ikut ground sebelah kanan ini ikut out nah ini misal ini jad ini misal 12 volt ya 12 volt maju dida ini Ini elko, terus ini ground, ini in, masuk sini, ini otomatis menjadi 8V, sesuai tulisan IC regulatornya. Ini kan 7808, berarti ini hotnya otomatis jadi 8V, dari 12 menjadi 8V. Ini IC regulator, tergantung kita memasang IC ini berapa, soalnya kan IC regulator itu banyak sekali, ada 7805, ada 7809, ada 7808, ada 7812, ada 7815, dan lain-lainnya. Nah, tergantung kita keperluan, butuh tegangan berapa, ini dari 12V, masuk ini 7808, ini sebelah kiri inputnya, sebelah tengah groundnya, sebelah kanan outnya, ini menjadi 8V, dari 12V menjadi 8V, itu cara memasang IC regulator, jangan lupa itu, IC-nya dikasih pendingin, soalnya kan jaga-jaga, biar nggak cepat mati, atau terlalu panas IC-nya, bisa mengurangi kinerja, atau mengurangi ampere yang dihasilkan, ini, IC-nya. Kalau yang ini, elko diisi seterah, terserah lah, ini bisa 100 mikro, 1000 mikro, penting, tegangannya tidak boleh, di bawah 8V, gitu, ini juga 1000 mikro, atau berapa, voltnya 16V, atau berapa, penting tidak boleh, di bawah 8V, ya. Cukup sekian, mungkin, hari ini, kesempatan ini, bisa membahas tentang, cara memasang IC regulator, semoga bermanfaat, dan menjadi jawaban, buat, pemula-pemula yang baru belajar elektronika, jangan lupa, like, share, dan subscribe juga, tekan loncengnya juga, biar nggak ketinggalan tentang video selanjutnya, gitu. Salam elektronika, salam persyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.